Ini pak, kalau saya mau wakili peternak atau calon peternak yang mau mulai budidaya kata bro Dari, kalau saya pelihara dari percil sampai usia konsumsi Itu kita jual nilai keuntungannya berapa persen menurut jenengan? Kalau dari pembesaran berarti ya? Iya, pembesaran Itu paling tidak Jumpa kembali bersama channel Bullfrog EDN Membahas putar budidaya kata Bullfrog Oke, pada video kali ini kita main ke rekan peternak sehobi Beliau adalah Bapak untung ya pak? Bapak untung Samehajo ini berlokasi di Balai Harjo Balai Harjo, Wano Sari, Gunung Kidul Balai Harjo, Wano Sari, Gunung Kidul Bapak udah lama nih pak peternak? Baru setahun Baru setahun nih pak Terus Menurut jenengan di kodok ini gimana? Cukup prospek itu, kalau mau betul tekun itu prospek sekali Jenen sendiri ngerasain selama bertenak kodok ini gimana pak? Gampang Tidak ada yang sulit selama ada kemauan Oh gini Ini kodok Biar nggak pecah Biar nggak pecah Oh ini untuk kolam Dibikin meninggi ya pak? Dulu karena ini untuk ikan gabus Dari tinggi Sekarang untuk kata saya turunkan sedikit lah Oh ini untuk makan Untuk bersihin kolamnya juga ya? Biar mudah kalau pandai Kak kata tidak akan melompat se tinggi ini Iya Sebenarnya kata itu 80 cm 80 cm sudah Sudah diet pak bagusnya Ini atapnya Memakai besi pipa Seperti ini Lalu atasnya ada paranet Di tutupin aja pakai stener tekan Iya Ada berapa kolam di sini pak? Ada 2, 2, 3, 4, 5 5 kolam ya 7, 8 Oh 8 kolam Ini kecebong Ini Berapa bulan ini pak? Ini sudah 3 bulan Sudah 3 bulan ya Sudah ada yang jadi percel ini? Sudah ada Lalu itu saya ambil Sudah pindah ke sini Hmm Ada baru 1, 2 yang mau jadi percel ini Iya, 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 iya Kecebongan Ini ukuran berapa pak? Ini kolam Ini 2,5 x 3 3 2,5 x 3 Untuk pipa pembuangannya Kalau yang ini di mana? Di sini Oh di sana Oh ini di pojokan ini ya Seperti ini Ini larinya ke Ini ke siap piteng Siap piteng Ya Terus Kalau mau Ghandi air Pakai selang? Pakai pompa ya Pakai Pipa pipanya kan Bapak bagus ghandi air Mana? Nah Ini Pakai Peralang Selang juga Ngisi kolamnya pakai Pakai selang ini? Ya Ini ukuran ini Dari PDAM Oh Berarti dari PDAM Jangan tampung ke sini dulu? Tampung dulu Biar Apa Punya stok lah Oh Jadi kayak Memang diendapkan dulu gitu ya Pak? Tidak Biar Banyak kan banyak sekali itu Jadi pompa-pompa nya agak naik di atas Jadi tidak sedap Tapi aman Pak? Aman PDAM Air PDAM aman? Oke Tadi saya juga sempat bertanya ya Pak Jadi air yang ada di sini ini Menggunakan PDAM Dari PDAM Ditampung ke Gimana? Di Drem Baru Di Kolam Kompa Dari Untung ini Menggunakan pompa Untuk dialirkan ke kolam-kolam Seperti itu Jadi Untuk kata Bullfrog Cukuplah aman Dengan air PDAM Ya Lord Seperti itu Boleh kita lihat Di dalam Pak Silahkan Wah ini Ini ada yang mati Sebelnya bukan remaja Ini sudah tua Tapi karena Apa Kecencet istilahnya Jadi Ya biarlah Kasian kalau di Luar Ya ini Sedur jika mau beternak itu Semua kayak Maaf Lele Bawal Mau hewan Apapun itu Pasti ada yang Pertumbuhannya Terlambat Seperti itu Kata Bullfrog ini Tapi jumlahnya Tidak terlalu banyak Hanya beberapa saja Dari Teman-teman sepentaranya Seperti itu Ini kondisinya Kalau Gambarannya Kata itu Kecencet seperti ini Untuk pakan ini 782 Pak Ya Masih 782 ya Masih 782 Tapi kayaknya Kurang Tinggi ya Pak Atau memang Kolamnya yang miring Kolamnya semuanya miring Oh miring 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 kesana gitu Ya Kalau ketinggian ke sini cukup Di tanah masih Di tanah dia pingin Di tempat yang kering Tapi ini dulunya Kolam apa Pak Dulu kolam lele Kolam gabus Sebelumnya juga sudah Pernah ternak yang lain juga Pantesan ini kok Dari Dari Desain kolam ini Kayaknya baru Apa Di Bukan seperti ini Sebetulnya ya Pak Ya Tapi ini dibatasi Seperti ini Biar tempatnya cukup untuk Beberapa Ini juga bisa buat Kolam pemicahan ya Pak Ukuran segini ya Ya Dan ini Indukan Indukan Petinanya Seperti ini ya Lord Luar biasa sekali ini Besar-besar ya Lord Jadi Sudah ada yang dibicahkan Pak Sudah ada 10 ekor 10 ekor Tapi belum berhasil Karena semaruh Panas sekali Semua 30 lebih Oh gitu Ini kosong Iya Ini adalah Pertil yang Baru beberapa Yang sudah Keluar kaki Kita pilih ke sini Ada yang tempat kering Biar dia bisa merasakan tidak di air Kadang kalau Malam hari dia di tempat kering Yang tidak ada airnya Iya Kalau yang tidak Tempat air Anak Ini memang Kolamnya dibikin seperti itu Disengaja ya Pak Iya Jadi Untuk pinggir-pinggirannya Dibikin Meninggi seperti itu Iya Hmm Biar ada tempat Apa Itu tadi tempat yang Tidak ada airnya Hmm Ya Nah ini Teman-teman Seperti yang Pernah saya katakan Semakin banyak indukan Yang teman-teman miliki Itu Semakin banyak pula Nantinya hasil Yang akan diperoleh Hasil bibit Kecepong Terutama Dari Cepong nanti Dia sudah Menjadi berjalanan Lalu ini Buat Ini Kalau pijahan Di sini Pijahan di sana Atau di sini Kadang-kadang Oh gitu Kalau ini indukan Tapi kalau indukan Saya jadikan tabudi Yang agak luat Biar gak Pisah-pisah Gitu lah Oh gitu Menghemat air juga Gitu Kata sendiri itu Menurutnya Jendengan Dari Penghasilan Gimana Pak Kalau misalkan Semuanya ini Hmm Berhasil Ibaratnya Hmm Kalau kita semua Kalau saya tuh Kemarin pernah bikin video Oh saya harus menerapkan Sistem manajemen Rotasi Ya itu Contohnya Bulan ini Kita pijahkan Nantinya Kecepong ukuran segini Tiga bulan Nanti usianya Seperti ini Nah Jenden Kira-kira untuk Sistem rotasi ini Bagaimana Pak Saya memang Merentangkan Sistem rotasi Seperti itu Artinya Berkesinambungan Tidak pernah Allah berhenti Begitulah Tapi kebetulan Suasa kali ini Yang memotong Simulasi Apa Pemijahan Itu Tidak Sekarang Hanya punya stok Kecepong saja Belum punya stok Kata yang siap Dipasarkan Ya mungkin ke depan Saya akan lebih Intent lagi Agar Setiap Apa Beberapa bulan Sekali Bisa panen Berkesinambungan Seperti Estafet Begitu Tidak Berhentilah Kalau sekarang Memang Ya karena saya Belum berpengalaman Mengatasi Cuaca Ekstrim Manasnya seperti ini Ya mungkin Ini pelajaran Yang baik Bagi saya Jadi misalkan Ini kalau Kondisi Faktor Cuaca Mendukung Di sini Pasti juga Banyak yang sudah Dipijakan ya Pak Untuk Kedepannya Rencana Seperti apa Pak Untuk Berternak Kotok Bulruk ini Saya akan Membijakan sebanyak mungkin Semampu mungkin Dan juga Saya ingin Menjual Bibit Pertilnya Bukan Bukan Tepong Tapi Pertil Yang Daya tahannya Lebih baik Lebih tinggi Daripada Tepong Syukur Ada yang mau Berternak Bisa Ambil Di sini Kalau Siap Ada Perkejaan Bibik Karena Lebih Menguntungkan ini Daripada Lele Pertama dalam jumlah Kuantiti yang sama Terima Tapi Ini baru satu daerah saja Cuma ada satu Kata ini Masih Sangat sedikit sekali Kompetitornya Apalagi Peminatnya Luar biasa Ini Ada gambaran Atau Mungkin Salah satu Inspirasi buat Teman-teman Di daerahnya Masing-masing Jika memang Tidak ada Belum Atau belum ada Peternak Bulruk Mungkin Jangan juga bisa jadi promotornya Ini Kalau sudah Kecantian seperti ini Gimana pak Menurut ini Ya saya Anggap ini Semacam Apalah Tetap di pelihara ya Ya pelihara Karena dia malu hidup Jadi kita sudah Adai Tidak diburu Dan tidak ada Khususnya Kalau dimakan Daging Ini Dari Sekian Banyak Katak yang Menjadi Kecantet Seperti ini Dari 2000 Ini ada 50 ekoran Kurang lebih Ini Untuk tingkat kematiannya Sangat sedikit sekali Pak ya Kalau untuk katak Bulruk ini Tidak ada Nah Tapi kan Resikonya juga Cuma Kecantet Tapi Tapi hewan apapun Pasti ada yang Tertinggal Pertumbuhannya Atau yang tidak Setara dengan teman-temannya Seperti itu Tapi untuk lah Untuk bulruk ini Sangatlah Minim sekali Tapi ketennya seperti ini Ini sudah laku dijual juga Iya Berarti sekitar 6-7 ekor Per kilogram Betul Betul Kami tidak tega Iya Kebutuhan pakan Untuk kodok ini Menurut Injenan Gimana Pak Banyak tersedia Banyak Standar kan Iya Kebutuhannya itu Maksudnya terlalu Banyak Kayak Kita Lihara-lihara itu kan Dia sangat rakus Menurut Ini bisa diatur Artinya Kalau pas kita Kehabisan pakan Jika kita beri sedikit saja Dia tidak akan saling memakan Ini buat Teman-teman kemarin yang pernah komen Kata itu kanibal No Kata itu bukan kanibal Karena memang Dia hidup di dalam Suatu wadah Dan memang Kalau dia lapar Ya Ada sesuatu yang bergerak Ya itulah buruannya Kayak Ular itu dia kanibal Karena Ya Setok pakan Atau Karakter dia Seperti itu Tapi kalau kodok ini Tidak ya lor Jadi Apapun yang Kalau dia merasa kelaparan Ya Di situ bergerak Itu menimbulkan Ransangan Atau E Karakter dia Untuk berburu Seperti itu Jadi bukan karena Dia kanibal Tapi karena memang Dia itu lapar Dan mencari buruan Seperti itu Ya lor Kalau ukurannya Hampir sama Seimbang pun Jika tidak mau Oke Karena ukurannya beda jauh Biasanya mau Oke Selama kita Kasih pakan secukupnya Dia tidak akan makan Semuanya Oke Oke Untuk tipe supply air Ukuran Setengah 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 in Seperti ini Nah ini Ini bisa Buat gambaran Teman-teman Jadi Untuk atap Bisa Menggunakan galvalum Seperti ini Lalu cuma Di atasnya Sepertinya Tetap harus Atap itu harus Ada Paranet Atau Sesuatu Yang Bisa Meredakan Sinar Matahari Biar Tidak Terlalu Panas Ini Jadi buat Teman-teman Di daerah Atau Sekitar Gunung Kidul Nah ini Bisa Bisa nggak Pak Kalau mau belajar Atau main Kesini Bisa Silahkan Saya pun disini Juga belajar Dengan beliau Jadi Kita sesama Kita sharing bersama Untuk hasil penjualan Untuk hasil penjualan Kata ini Gimana Pak Menurutnya Harga jualnya Bagaimana Bagus Harganya tidak pernah turun Paling tidak stabil Oh Itu kadang naik Pada musim-musim Tahun baru Atau Lebaran Itu harganya naik Ini Pak Kalau Saya mau wakili Peternak Atau calon peternak Yang mau Mulai budidaya Dari Kalau saya Pelihara Dari Percil Sampai Usia Konsumsi Itu Kita jual Nilai keuntungannya Berapa Persen Menurut Kalau Dari Pembesaran Percil Itu Di Paling tidak Sekitar 30% Itu nilai Keuntungan Atau profit Dari Dari Kocor Kocor 30% Tapi Kalau dari Memijakan sendiri Itu Lebih Saya berarti Jamin Kalau tidak Ada kematian yang banyak Itu 50% bisa Jadi Kita Enggak perlu Beli-beli bibit terus Tapi kita Cetak bibitnya sendiri Seperti itu Ya Pak Padahal ini Termasuk PDIM Dari PDIM Itu kan saya hitung Enggih Tapi Untuk Kata Bulbrook ini Tidak perlu Air yang tinggi Banyak Itu Cukup Sebatas Seleher Seperti ini Sudah cukup Tidak banyak Mungkin Video Sampai Disini Dulu Teman-teman yang Ingin Belajar Atau Ingin Memulai Usaha Budidaya Katak Bulbrook Video ini Bukan Hanya Dari Omongan saya Saya saja Atau obrolannya saya Obrolkan sama beliau Tapi juga Teman-teman bisa mencermati Kondisi sekitar ya Loh Ini sebagai gambaran Teman-teman juga Jadi tidak harus Yang sama Tapi Teman-teman bisa Mengambil poin-poinnya Yang ingin Diambil Seperti Nanti ada video saya Yang Ke peternak Boyolali Itu dia pakai Terpal Ada juga yang Pakai asbest Supaya Modal di awal Tidaklah terlalu Besar Jadi Kodok Bullfrog Ini juga sangat Menjanjikan sekali Loh Mungkin sekian Dulu video kali ini Sampai jumpa Di video selanjutnya